Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada materi operasi aljabar yaitu pada bab 4 Jadi pada soalnya kita bacakan sekarang Belajari hasil kari x min 3 dikali dengan x plus 2 dan x plus 3 dikali x min 2 Kemudian faktorkanlah untuk berikut Nah jadi pertama-tama kita kalikan dulu x min 3 dan x plus 2 Pertama kita kalikan dulu x dengan x jadi x kuadrat x dengan 2 ditambah 2x min 3x min 6 jadi x kuadrat min x min 6 Nah ini adalah hasil kali dari x min 3 dan x plus 2 Lalu kita cari juga hasil kali dari x plus 3 dan x min 2 Ini hasilnya semenangkan x kuadrat min 2x plus 3x min 6 x kuadrat ditambah x min 6 Nah ini adalah hasil kali dari x plus 3 dan x min 2 Lanjut Faktorkan yang A dulu kita faktorkan yang A Nah kita lihat ini sama dengan ini Sehingga faktornya adalah x min 3 x plus 2 Nah cara memaktorkan misal kita memiliki A x kuadrat ditambah B x ditambah C Cari bilangan titik-titik jika dikali hasilnya sama dengan A dikali C Dan jika ditambah sama dengan hasilnya adalah B Nah kita ke yang B selanjutnya Kita lihat ini sama dengan ini Nah jadi faktornya adalah x plus 3 x min 2 Lanjut ke yang C Nah yang C ini adalah x kuadrat ditambah x negatif 12 Nah kita gunakan prinsip ini Cari bilangan yang dikali Hasilnya adalah 1 x min 12 Negatif 12 Hasilnya negatif 12 Dan jika ditambah hasilnya sama dengan 1 Nah berapa itu Kita coba satu persatu 1 x 12 12 2 x 6 3 x 4 Nah yang logis adalah 3 x 4 Artinya karena ini nya Karena 1 ini positif Artinya 4 yang positif dan Negatif 3 Nah hasilnya 4 dikali negatif 3 Jadi faktornya adalah x plus 4 Lalu x min 3 Nah begitu caranya Selanjut ke yang D Yang D x kuadrat Min x min 12 Sama seperti tadi Sama seperti tadi Jadi bilangan yang dikali hasilnya sama dengan min 12 Ditambah hasilnya sama dengan Min 1 Jadi min 4 dikali 3 Nah sama kan hasilnya Nah jadi ini X min 4 Dan X plus 3 Nah Jadi ini adalah Faktornya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di gelapan Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Ban canvas